Upaya Pembunuhan Soekarno di Hari Raya Kurban Gagal membunuh Soekarno di Hari Raya Idul Fitri Para pelaku berusaha menghabisinya di Hari Raya Idul Adekha Presiden Soekarno bersama para pejabat sipil dan militer serta duta-duta besar melaksanakan salat Idul Adekha di halaman Istana Merdeka, Jakarta 14 Mei 1962 Salat Idul Adekha di halaman Istana Merdeka, Jakarta 14 Mei 1962 sudah masuk penghabisan rakyat kedua saat seorang lelaki berpistol tiba-tiba berdiri dan meneriakan takdir sejurus kemudian dor-dor-dor tiga letusan menyalak meresatkan timah panas ke arah barisan terdepan Komisaris Polisi Manggil Marto Winjojo komandan detasemen kawal pribadi DKP Presiden Soekarno dan wakilnya Sudiyo dengan cepat melindungi Soekarno Sudrajat anggota DKP yang berjaga di belakang Soekarno membalikan badan sembari mencabut pistol nahas dia keduluan ditembus peluru jatuh berlumuran darah di belakang Soekarno Susilo anggota DKP juga ketika memutar badan ke belakang terkena pelur di kepalanya satu peluru lagi mengenai bahu ketua DPR Kei Haji Senwa Arifin Menteri Pertahanan General TNI A.H. Nasution yang berdiri di samping Soekarno merasakan desingan peluru peluru lewat leher saya sebelah kiri lebih dekat kepada saya daripada kepada Presiden kata Nasution Dalam memenuhi panggilan tugas jilid 5 dan 6 begitu juga ada pelur yang mendekat imam yang kena kaget terjatuh dan mimbarnya Ketua Nadatul Ulama G.H. Idan Calit yang bertindak selaku imam Salat Luka Ringan Sambil membungkuk penyerang merangseng mendekati Soekarno Seribu Sono menendang kakinya sehingga terjerembab jatuh dibantu musawir Seribu Sono bergumul dengan penembak pistol dirampas pelaku diringkus pelaku yang pingsan dan babak bulur diletakkan di depan Masjid Istana Baitur Rahim saya sebentar menyempatkan diri melihat orangnya kata Nasution tembakan itu membuat Salat I terhenti Sof tercerai berai Jemaah kocar kacir ada yang menjerit ketakutan mundur ke belak Rencana yang tak terduga sehari sebelumnya Kapten CPM Korp Polisi Militer Dahlan Komandan Pengawal Istana Presiden menemui manggil Martowi Jojo Dahlan memberitahukan informasi penting bahwa akan ada usaha pembunuhan terhadap Soekarno pada saat Salat Idul Adekha berdua kemudian merancang pengamanan Mangil menginstruksikan kepada anggotanya baik yang bertugas dengan pakaian seragam maupun pakaian preman tugas kamu merindungi diri pribadi Bung Karno sebagai pagar hidup artinya kamu melindungi Bung Karno dengan badan kamu sendiri sebagai perisai pelindung Bung Karno dari segala macam serangan kata Mangil dalam kesuksian tentang Bung Karno 1945-1967 Mangil menempatkan anggota berpakaian seragam di enam pos di sekitar Jemaah Salat masing-masing pos terdiri dari dua anggota bersenjata R15 anggota berpakaian preman berada di baris belakang Soekarno dengan posisi siksak Mangil sendiri dan wakilnya Sudio berdiri persis di depan Soekarno menghadap jemaat yang Salat sementara itu Dahlan menempatkan anggotanya pada pintu masuk untuk memeriksa setiap orang yang akan mengikuti Salat Dugaan Dahlan terbukti Tembakan ke arah Soekarno membuat Salat It terhenti sebelum salam Pelaku di buku korban terluka yakni Sudrajat Susilo dan Seinul Arifin dilerikan ke rumah sakit Setelah keadaan terkendali Salat It kembali dilanjutkan Idang Calit masih sebagai imam selesai Salat dilanjutkan kotba Kemudian saya naik ke mimbar membacakan kotba kata Nasution Setelah kotba sedianya Soekarno memberikan sambutan namun dibatalkan karena kejadian penembakan itu jemaah bubar dan diperiksa satu persatu yang tidak mempunyai kartu penduduk terpaksa menjalani pemiksaan lanjutan namun semuanya dapat meninggalkan istana kecuali penyerang yang sudah diamankan Setelah semua jemaah meninggalkan istana anggota polisi menyisir dan menemukan sarung pistol dan sepujuk pistol FN45 dibawah tikar ala sarat senjata sejenis yang dipakai pelaku penembakan Sementara itu Nasution menengok Soekarno dalam keadaan bugar Saya laporkan bahwa kami telah selesai dan kotba saya telah berlangsung selamat kata Nasution Respon beliau dalam bahasa Belanda Jebeen & Vermeven Kamu adalah seorang yang tegas kepada Mangil Sukamu menanyakan Nil anak buahmu berjasa besar sekali kepada bapak Lantas bagaimana keadaan Sudrajat Sudrajat dan Susilo telah dikirim ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan Keadaan mereka tidak begitu mengkhawatirkan kata Mangil keduanya kemudian mendapatkan penghargaan dari Sukamu Luputnya Soekarno dari maut berbau mistis Hal ini dikemukakan Mulwi Sailan mantan wakil komandan Cakrabilawa Pasukan pengawal presiden ketika diperiksa penembak mengaku melihat Bung Karno yang dibeliknya ada dua orang dan menjadi bingunglah dia hendak menembak yang mana Tembakannya meleset dan mengenai bahu ketua DPR Sailor Arifin kata Mulwi Upaya penembakan tak membatalkan jadwal rapat kabinet yang baru seminggu pergantian kabinet dari kabinet kerja dua ke kabinet kerja tiga Soekarno memimpin sidang di istana negara kami lanjutkan dengan rapat kabinet inti untuk mengesahkan pernyataan pemerintah tentang kebijakan ekonomi kata Nasution Melalui Radio Republik Indonesia pemerintah memberikan keterangan resmi mengenai upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno isinya Presiden Soekarno selamat korban luka lima orang tiga diantaranya luka serius sedangkan pelaku ditangkap berbagai media massa menutip syaran pers tersebut namun kantor berita United Press International UP di Singapura menyiarkan berita sensasional bahwa Presiden Soekarno mati terbunuh waktu shalat idul adekha walaupun berita itu kemudian diralat tulis Rosyan Anwar dalam Soekarno tentara PKI kelompok kiri dan pendapat umum dengan keras menekan agar UP dilarang bekerja di Indonesia Presiden rupanya setuju dengan agitasi golongan kiri maka kemarin 21 Mei 1962 diputuskannya supaya kantor UP di Jakarta ditutup tulis Rosyan ketika Bois Effendi dan Ghanis Harsono dari Departemen Luar Negeri melaporkannya kepada Menteri Luar Negeri Subandrio apakah kalian membantah Presiden kata Subandrio kalau Presiden mengatakan tutup UP tutup sajalah hasil pengusutan terhadap laku yang tertangkap diketahui mereka adalah anggota Darul Islam tentara Islam Indonesia DITI pimpinan SM Kartosuwirjo oknum penembak berjumlah tiga orang mereka berhasil masuk ke dalam istana Jakarta dengan memegang kartu undangan masuk yang mereka peroleh dari salah satu ormas kata manggil ketika pelaku itu adalah Sanusi alias Fatah alias Soleh alias Uci Sanusi Fikrat alias Sanusi Ufit Kamil alias Harun bin Karta dan Jaya Permana bin Embut alias Sidayat bin Mustafa dari hasil pemeriksaan terhadap Sanusi terungkap bahwa upaya pembunuhan terhadap Sukarno pernah direncanakan ketika Salat Idul Fitri 1381 Hijriyah atau 9 Maret 1962 pada suatu waktu Sanusi bersuah dengan kenalan lamanya Kadri dia diajak ke rumah Haji Mahfud di daerah Matraman belakang Jakarta disana dia melihat sembilan anggota DITI yang mendapat perintah membunuh sukan pada Hari Raya Idul Fitri mereka adalah dah Caya Harun Abudin Kadri Hidayat Cholil Hamdan Anwar dan Iding senjata yang disediakan dua pucuk senapan Carl Gustav lima pistol dan satu granat dua hari setelah pertemuan itu mereka pergi menemui Jaya Permana yang memberikan pondokan kepada beberapa anggota DITI Sanusi mendengar pecekcokan antara Inding dan Hidayat Inding dituduh mengkhianati Dahnya Anwar dan Cholil sehingga mereka tertangkap penangkapan itu membuat rencana pembunuhan Sukarno di Hari Raya Idul Fitri gagal Abudin melaporkan kegalan rencana pembunuhan itu kepada Marjuk bin Ahmad alias MD Nugraha alias Jiwa Praja seorang pimpinan DITI di Gunung Galunggung Jawa Barat sementara itu Sanusi bersama Kadri Harun Hidayat Hamdan menuju rumahnya di Kampung Ciranjang desa pemejanan Bogor Abudin kembali dengan membawa surat perintah untuk menghabisi Kadri ternyata yang berkianat adalah Kadri bukan Inding Sanusi membunuh Kadri di rumahnya pada Pada 25 Maret 1962 pukul satu dua hari kemudian dan dia Abudin pergi ke Gunung Galunggung Marjuk memerintahkan Sanusi pemimpin pembunuhan Sukarno pada saat salat Idul Adha dia juga menerima empat lembah dokumen berisi pengumuman kemenangan negara korun yang Allah negara Islam Indonesia yang harus diberikan kepada seorang general kata Mangil Marjuk tidak menyebutkan nama sang general Sanusi mendapatkan kunci masuk istana berupa mendangan dari Haji Bahrun yang tinggal di Bogor Sanusi memutuskan sebagai eksekutor adalah dirinya Harun dan Hidayat sementara Hamdan dan Abudin ditugaskan mendengarkan radio hasil dari usaha pembunuhan itu pada hari H pukul 5.30 mereka berangkat menuju Harmoni dekat istana lalu berbagi tugas Sanusi menembak pertama sebagai tanda Harun mulai melepaskan tembakan ke arah Sukarno dan Hidayat melemparkan kerana kekerumunan yang sedang panik Harun masuk istana dan mengikuti salat tiba-tiba di sergap perasaan takut dan terharu akan beban pembunuhan yang harus dilakukannya dia membatalkan niat jahatnya dan menjemunjingkan pistol FN di bawah tikar setelah salat selesai dia lolos dari penggeledahan dia menuju kampung Pulau Jakarta dan bertemu Hidayat di sana kepada Hidayat Harun mengaku tidak jadi menembak kena senjatanya macet setali tiga uang dengan Harun Hidayat malah membatalkan niatnya masuk istana dia membuang granat ke sungai Cisadane mendengar kegagalan pembunuhan Sukarno lewat radio Hamdan dan Abudin juga segera melalikan diri mereka membawa serta istri Sanusi Cici Sukarsi melalikan diri ke daerah Cianjur pelaku kepercobaan pembunuhan Sukarno pada idul Fitri dan idul adha berjumlah sembilan orang semuanya berhasil ditangkap menurut Rossihan para pelaku itu mencari pembenaran perbuatannya atas nama Tuhan kabarnya pembunuh itu selain mengatakan diperintah oleh Kartos Wirjo untuk membunuh presiden untuk sebeginya dia tidak mau mengaku dan hanyalah menjawab Tuhan yang menyuruh saya begitulah keyakinan mereka Kartos Wirjo memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Sukarno karena dianggap penghalang terwujudnya negara Islam menurut Sukarno dalam autobiografinya Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia karya Cindy Adams Kartu Suwirjo melontarkan api dengan ucapannya bunuh Sukarno dialah penghalang pembentukan negara Islam Sukarno bekerja menentang kita Sukarno menyatakan bahwa Indonesia harus berdasarkan Pancasila bukan Islam sebagai jawaban atas tantangan ini kita harus membunuh Sukarno mahkamah angkatan darat dalam keadaan perang untuk Jawa dan Madura menjatuhkan ponis mati kepada sanuti firkat dan alias usfik dan Kamil alias Harun pada 16 Juli 1962 Jaya Permana alias Hidayat Nabdi alias Hamdan dan Abudin alias hambali pada 7 Agustus 1962 dan Marjuk bin Ahmad 4 pada 2 Oktober 1962 sedangkan tiga orang lainnya Dahya alias Musa Hermanuddin alias Anwar dan Cholil alias Pieh dihukum sumur hidup pada 11 September 1962 Kartu Suwirjo sendiri ditangkap pada 5 Juni 1962 dia dinyatakan bersalah makar untuk merebohkan negara Republik Indonesia pemberontak terhadap kekuasaan yang sah di Indonesia dan maka untuk membunuh kepala negara Republik Indonesia yang dilakukan berturut-turut dan terakhir dalam peristiwa idul adha karena kejahatan-kejahatan itu Mahkamah Angkatan Darat menjatuhkan hukuman mati kepada Kartu Suwirjo pada 16 Agustus 1962 pemerintah telah menuntut menuntut hukuman mati sebagaimana layaknya aturan hukum dan untuk menunjukkan kepada yang lain bahwa perbuatan demikian itu harus diganjar hukuman yang setimpal kata Sukarno menurut Maulwi Selan Haji bahrun yang memberikan undangan masuk istana juga ditangkap dengan tuduhan mengatur rencana dan memerintahkan pembunuhan pasca peristiwa gerakan G30 September 1965 dia dipindahkan dari rumah tahanan militer Guntur ke penjara Salemba berbau dengan ribuan tahanan G30S di tempat itu juga ditahan Kapten CPM yang pernah menginterogasinya kata Maulwi sikapnya terhadap tahanan G30S sangat baik dia menjadi imam salat dalam memberikan ceramah dia bebas lebih cepat daripada para tahanan G30S menurut Aryo Helmi penulis biografi kei Senulil Arifin bersikir menyiasati angin setelah kejadian upaya pembunuhan terhadap Sukarno di hari raya idul adekah presiden tidak pernah lagi melakukan salat di tempat terbuka sementara itu tulis Aryo untuk keperluan pengamalan dibentuklah satuan tugas khusus pengamalan presiden pada 6 Juni 1963 bertepatan dengan hari ulang tahun Sukarno dengan nama resimen Cakrabirawa peristiwa idul adekah ini gelap mengubah jalan hidup saya kata Maulwi karena dengan alasan itu saya dipindahkan dari Makassar ke Jakarta untuk ikut membentuk resimen Cakrabirawa yang bertugas menjaga kepala negara dan keluarganya di tempat yang berharga Terima kasih telah menonton